Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua Mudah-mudahan keberkahan dan kesehatan senantiasa meliputi hidup anda insyaallah Amin, amin, ya robbal alamin Saudaraku, aku dapat kiriman video Sudah lama kayaknya video ini, tapi beberapa minggu yang lalu, tapi baru sekarang Sempat saya angkat Anda yang sudah lihat video ini, enggak apa-apa, dilihat lagi Victor Leskodat Mensahkan, mensahkan atau melegalkan Atau memplokamirkan atau mempromosikan atau meresmikan Minuman keras Minuman keras, miras Subhanallah, eh bukan Subhanallah Ya inna lillah wa inna ilahi roja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akhirnya meluncurkan minuman keras yang diberi nama Sopia Atau Sopia Asli NTT di pelataran UPT Laboratorium Riset Terpadu Biosain Undana Kupang Atas hasil kerjasama Pemprov NTT dengan Lembaga Perguran Tinggi Negeri Nusa Candana Kupang Peluncuran minuman tradisional Sopia ini ditandai dengan minum bersama miras Subhiam Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilolai Skodat mengatakan Miras Subhiam akan dipasarkan ke sejumlah negara seperti Timur Leste, Australia, China serta negara tetangga lainnya Pemerintah NTT akan menyiapkan regulasi guna mengatur peredaran miras Subhiam di pasaran Yang dapat menguntungkan setiap pengusaha dan juga para pembeli Selain itu, Pemprov NTT juga mengharapkan agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas Subhiam yang baik Karena miras Subhiam berbahan dasar dari Subhiam yang dihasilkan oleh masyarakat Ya, kita bersyukur dan terima kasih kepada Undana Karena mereka mampu untuk membuat riset sehingga kita minuman Sopia yang dulunya dianggap minuman kelas bawah Hari ini menurut pendapat saya minuman ini bisa bersaing dengan minuman-minuman yang lain, alkohol yang lain Dan kita harapkan ini bisa dipakai ke depan Karena itu silahkan nanti pengusaha akan meletukkan harganya Tapi dalam taste-nya menurut saya ini great up Kita akan menyiapkan regulasi untuk menjalan sehingga tata niaga itu bisa berjalan dengan baik Bagaimana penyerapan dari masyarakat sendiri? Ya mereka tetap kerja seperti itu, kan ini dari mereka ini, diambil dari mereka Lalu baru kita upgrade di sini, diteliti, diriset, dan dilanjutkan di sini Jadi pemerintah kumpulkan di masing-masing pemerintah? Beli, beli, bukan pemerintah, pengusahanya akan kumpulkan setelah kita laksanakan penelitian seperti ini Kita perkenalkan pengusahanya akan beli dari seluruh masyarakat Dan kita lanjutkan untuk proses lanjut Sebagai lembaga perguruan tinggi, Undana Kupang mengapresiasi kinerja Pemprov NTT Atas peluncuran Mirasopia Karena telah melibatkan Undana dalam penelitian miras tradisional tersebut Mirasopia yang diproduksi sebanyak tiga jenis dengan kadar alkohol yang bervariasi Mulai dari 20% hingga 45% Mirasopia juga akan dipasarkan di NTT serta sejumlah daerah lainnya di tanah air Kelompok-kelompok ekstremis ini ada mau bikin satu negara lagi Dong tidak mau ikin negara NKRI Dong mau ganti dipenama negara Kilafa Negara Kilafa itu berarti sudah ada NKRI Ada sebagian kelompok ini yang hari ini mau bikin negara Kilafa Dan celakanya partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga Yang dukung supaya ini kelompok ekstremis ini tumbuh di NTT Partai nomor satu Geringra Partai nomor dua itu namanya Demokrat Partai nomor tiga namanya PKS Partai nomor empat namanya PAN Situasi nasional ini partai mendukung para kaum intoleran Intoleran itu maksudnya intoleran Yang non-son suka orang lain Don-son suka agama lain Dong mau rumput agama sah Dong mau rumput diri sah Dong mau rumput suku sah Dong mau rumput bangsa sah Jadi catat baik-baik Yang calon bupati, calon gubernur, calon DPR Yang dari partai yang tadi bersebut Kalau tusu itu harus tusu tunggu untuk sapa yang pilih itu Maksudnya pilih supaya ganti negara Kilafa Mengerti negara Kilafa? Semua wajib sholat Semua lagi ada gereja Mengerti? Mengerti? Nah negara Kilafa tidak boleh ada perbedaan Semua harus sholat Saya tidak provokasi Tapi orang Timur yang sholat itu berarti tunggu Nanti negara hilang Kita bunuh pertama mereka Sebelum kita dibunuh Ingat durung PKI 1965 Mereka tidak berhasil Kita yang eksekusi mereka Lu telpon lu punya ketua umum disana Suyu lu jangan tolak-tolak itu Perpu Yang melarang untuk Perpu nomor 2 Tahun 2017 Ini Oni ada duduk disini Oni dari partai apa Oni? Nah ini Oni Oni tamo es Karena Oni tamo es Jadi singkat ceritanya begini Ya Wolak walii jaman Kita sudah sampai pada taraf Wolak walii jaman Kalau orang Jawa Wolak baliknya jaman Yang baik dianggap jahat Yang jahat dianggap baik Gitu ya Wolak walii jaman Yang menegakkan syariat Dimusui Dianggap radikal Yang melanggar syariat Itu didukung Kalau ada orang memerangi Kedoliman Kemungkaran Dibuli Ya Gak masalah sih Dibuli ya Dituduh menebar kebencian Dituduh Apa Fitnah Aduh domba Gitu Itu jiri-jiri orang yang Nomor 1 tuh ya Mungkin dia kekenyangan Makan uang haram Tiap hari makan uang haram Terus kemudian Dia gak paham Bab kibah Dia gak paham Bab cacimaki Dia gak paham Bab Nahimunkar Jadi asal Ngomong Dan biasanya Orang-orang Seperti ini Orang-orang Pengecut Kurang lebih Begitu Oke Ini blok kosuto ya Kita sudah lama gak ngobrol Seperti ini Obat kanan Ini ada catatan ringan Catatan sederhana Tapi menarik Ya luar biasa Untuk melengkapi aja lah ya Karena disini Di ujungnya ini ada tulisan Begini Share dakwah ini Sama dengan pahala By Republik Dakwah Jadi saya setelah saya baca Menarik Ringan Sederhana Tapi Cocok lah Untuk Kondisi saat ini Judulnya Gonjang Ganjing Ya Indonesia Mayoritas Islam Tapi yang paling disudutkan Dan sering disudutkan Selalu dimarjinalkan Adalah Muslim Walaupun mayoritasnya Di Indonesia Ini Islam Indonesia Mayoritas Islam Tapi yang paling disudutkan Adalah Muslim Lebih serem Yang pakai cadar Daripada yang pakai Rock mini Lebih serem Orang yang berjenggot Daripada yang pakai Tatuan Tatu maksudnya ya Pakai baju tawhid Ditangkep Pakai baju PKI Gak apa-apa Lebih curiga Sama yang rajin Ibadah ke masjid Daripada Kepada orang yang Mabuk-mabukan Dan judi Diduga teroris Langsung ditembak Bandar narkoba Internasional Bisa dinego lah Lebih mentolelir Aliran sesat Daripada syariat Dunia sudah Kebolak-balik Yang nyunah Dituduh radikal Yang nyeleneh Dianggap toleran Yang berjilbab syari Dikunjing ekstrim Yang gak pakai jilbab Katanya cantik Dipuji-puji cantik Yang menikah lagi Katanya penjahat Yang main pelacur Biasalah laki-laki Yang muda Sholat lima waktu Harus diwaspadani Yang muda gak sholat Ya biasa lah Masih muda Kan gak apa-apa Masih muda Cara berpikir Yang terbolat-balik Yang jenggotan Rajin ke masjid Dianggap teroris Dibangun paradigma teroris Sementara yang jenggotan Rajin dugem Keren bro Yang ke masjid Taklim Setiap minggu Dibilang sok fanatik Yang ke bioskop harian Gaul katanya Yang hafal Al-Quran 30 juz Dibangun Opini militan Ekstrim Bahaya Sementara yang hafal Banyak musik Hebat Katanya Yang anaknya Dijilbapin Itu katanya Keterlaluan Melanggar ham Yang anaknya Pakai rok mini Imut-imut Cabang bayi Yang pakai Baju kuku Dibilang soalim Yang gak pakai Baju katanya Jantan Yang harian Bicara Islam Sok ustad katanya Yang hariannya Hibah Abdudit Menurutnya Media Islam Katanya radikal Media burnu Itu katanya Kebutuhan Buka mata hati anda Wahai manusia Hadis muslim Nomor hadis 208 Ya Islam muncul Dalam keadaan asing Dan akan kembali Dalam keadaan asing Maka beruntunglah Orang-orang Yang terasingkan itu Itu kata Rasulullah Harus kita imani Islam datang Dalam kondisi asing Dan akan kembali Dalam kondisi asing Maka beruntunglah Kalian Yang dianggap Orang asing itu Sahabat bertanya Siapa kawai orang asing itu Ya Rasulullah Dan Rasulullah Menjawab Mereka Dialah orang-orang Yang senantiasa Melakukan kebaikan Di tengah-tengah Kerusakan Dan ingat Dan ingat Bahwa pasti kalian Semua akan mati Dan hanya kepada Allah Semua akan kembali Serta dimintai Pertanggungjawaban Atas segala Perbuatan kalian Kata-katamu Sorot matamu Bahasa tubuhmu Gestur tubuhmu Tulisanmu Cuitanmu Ocehanmu Semuanya Akan dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah Dan akan tiba Masanya Ini sambil tak tambah-tambah Ini Akan tiba Masanya Al-yawma Nakhtimu Ala afwahihim Watukallimuna Aidihim Watashhadu Arjuluhum Bimakanu Yaksimun Akan tiba Masanya Mulut Tidak bisa Bicara Yang bicara Tangan Mata Anggota tubuh Yang lain Ternyata Dia yang bersaksi Kalau masalah Seperti ini Tidak usah Nunggu di akhirat Tidak usah Nunggu di Alambarza Di dunia ini Aja kita sering Menyaksikan Orang masih hidup Tapi sudah Mulutnya Tidak bisa bicara Kecuali tangannya Kecuali matanya Ada Jadi contohnya Orang setruk Mendadak Setruk Mulutnya Tiba-tiba Mirin Dan tidak bisa Ngomong Tidak lama Kemudian Terbareng Di tempat tidur Ini masih hidup Ditanya Mau makan Kan berarti Sudah bahasa Tubuhnya Yang ngomong Ini Ini Ibrohnya Analoginya Mau minum Mulutnya Sudah Al-Yawmanakhtimu Ala afwahihim Watukallimuna Aidihim Watashhadu Arjuluhum Dimakanu Yaksimut Jadi Matanya Bicara Tangannya Bicara Sementara Mulutnya Tidak bisa Tidak bisa Bicara Maka Segeralah Bertaubat Selagi Masih ada Waktu Nah Saudaraku Ini Relatif Relatif Kata Kata Orang Aku Tegas Tapi Kata Yang Lain Kata Cebong Aku Menebar Kebencian Fitnah Cacium Mati Apalagi Kaya Karena Mengkritik Rezim Sebenarnya Ini masalah Sederhana Sederhana Ya Aku Orang Yang Lemah Lembut Ya Aku Orang Yang Damai Aku Ngomong Aku Ojo Ojo Sudon Biar Bloko Suto Biar Tidak Bertili Tili Sebenarnya Tidak Boleh Edifikasi Diri Tidak Boleh Ya Edifikasi Diri Satu Kebodohan Tapi Ini Aku Tidak Bermaksud Edifikasi Diri Ini Aku Bloko Suto Maksud Aku Lemah Lembut Aku Sabar Aku Kalem Aku Bisa Mikul Duur Mendem Jeru Aku Bisa Sangat Takdim Setakdim Takdim Sampai Nyungsep Ke tanah Aku Bisa Aku Bisa Kromo Inggil Seinggil Inggil Aku Bisa Aku Bisa Santun Sesantun Santun Aku Bisa Masalahnya Kapan Harus Keras Kapan Harus Santun Kepada Siapa Harus Keras Kepada Siapa Harus Santun Nah Itu Ada Rumusnya Dan Aku Sudah Sampai Di Fase Ini Jadi Kalau Anda Nganggap Saya Keras Nacimaki Fitnah Nomor 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 Tiga Jangan Perutmu Kebanyakan Makan Mua Haram Kurang Lebihnya Begitu Dan Aku Keras Kan Tidak Cari Keuntungan Kalau Boleh Sombong Aku Kayak Sebulan Ada Rezim Ini Ya Sudah Aku Sudah Bekerja Keras Dan aku tidak mengambil keuntungan Dari semua tindakanku selama ini Kurang lebih gitu Nanti tak puterkan gini aja lah Dek carikan video Kayaknya dulu kita sudah sering bahas ini Bab fitnah, bab kibah Carikan ya, tapi gak usah panjang-panjang Potongkan aja, tampilkan Cari nanti insya Allah Masya Allah, jadi laki-laki Jangan cemen kenapa sih Ngomong gini Apalagi sekarang, ho katanya mau ditangani Dengan undang-undang teroris Oke, kita percepat Selesai bab fitnah? Selesai ya? Saya gak pernah fitnah Karena kalau fitnah itu gak ada dibikin ada Rezim ini pembohong Ayo minta data berapa silahkan Ayo Udah gak usah saya, gak usah saya Kita gak usah janjian Saya tak tanya sama anda aja Rezim ini pernah bohong gak? Oke, oke Salah satunya apa? Sebentar, sini dulu Apa? SMK 10 juta lapang kerja 10 juta lap dua ya SMK 10 juta apalagi? Buyback Endosa Tiga apalagi? Listrik gak naik Ternyata naik Tidak bagi Tidak bagi-bagi jabatan Tidak rangkap jabatan Apalagi? Freeport Apalagi? Kebakaran hutan Apalagi? Bagi untung Ternyata buntung Apalagi? Mobil SMK sudah tadi Apalagi? Saya percepat Saya percepat Ada 66 janji yang belum ditepati Ini bukan fitnah Ya apa sungguh ini nyata kok Terus anda balik nyerang saya Gosno remantan Bajingan Apa hubungannya? Apa hubungannya? Walaupun saya Mantan Bajingan Tidak ada relevansinya Dengan masyid 200 juta rakyat Gitu loh Gosno gak bisa baca kitab kuning Apa hubungannya juga? Walaupun saya gak bisa baca kitab kuning Tidak ada rakyat yang sengsara karena itu Ya apa sih mikir itu otak itu cebong Susah memang Ya apa sih? Oke Kira-kira cukup gak bab fitnah ini? Selesai ya? Paham Saya tidak pernah memfitnah orang Oke sekarang masuk bab kedua Apa? Ribah Ribah Gwin Ya Bak Matiha Ribah Ribah itu apa? Rasulullah bersabda Atadru namal ribah Rasulullah bertanya kepada sahabat Apa ribah? Taukah kamu ribah? Sahabat menjawab Qalallahu wa rasuluhu a'lam Hanya engkau dan Allah yang tahu Wahai Rasulullah Terus Rasulullah bersabda Qala zikruka ahoka bima yakroh Ghibah itu menceritakan aibnya orang lain Yang orang lain itu gak suka kamu ceritakan Intinya keburukan orang itu namanya ghibah Terus sahabat bertanya Qilah afaro a'ita ingkana fi akhima akul ya Rasulullah Perhatikan ini hadisnya Ya Rasul bagaimana kalau yang saya ceritakan itu benar Maka Rasul menjawab Kalau itu benar dan itu jelek itu hibah Tetap dosa Tapi kalau sampai gak benar itu buktan jauh lebih besar Fitnah Lebih besar lagi dosanya Ternyata saudaraku menceritakan kejelekan orang itu dosa Walaupun itu benar Paham saya Sepintas hadis ini Kalau anda lemparkan ke saya Kayaknya iya ahli ghibah saya ini Tapi tunggu dulu Memahami hadis gak begitu Saudaraku Perhatikan Ada lagi hadis yang kedua Iyakum al-ghibahta fa'ina al-ghibahta asyadumina zina Jawahkan dirimu dari ghibah Karena ghibah itu lebih besar dari zina dosanya Waka'i faya Rasulullah Kok bisa begitu? Qala Inna rojula kota yasni Wayatubu Fayatubu Allahu alaihi Wa inna sahib al-ghibati Layu farulau hatta Ya'firallahu sahib Kurang lebih begitu Kata Rasulullah Kalau kamu zina Tawbat Langsung turun ampunan Ya lihat zinahnya ya Kalau bujang sama bujang Tapi kalau istri orang beda lagi pak Itu muhson Berat Ada kualifikasinya Oke kita gak lagi bahas Bab zina ya Kita bahas bab ghibah sekarang Kalau kamu zina Dan minta ampun kepada Allah Langsung turun ampunan Tapi kalau kamu ghibah Walaupun kamu nangis darah Minta-minta ampun sama Allah Kamu gak diampuni sama Allah Sebelum antum Minta maaf kepada orang Tanya antum ghibah itu Berat ghibah itu dosanya Kalau ayat Lain lagi Surat Al-Hucurat Ya ayyuhal ladzina aman Nuj'a tanibu Kasiran minas dhani Inna ba'da dhani isam Ada yang tahu Itu itu Ayo terus Ayat berapa itu Al-Hucurat Dua belas kayaknya Yang tiga belas Ya ayyuhannas Inna kholaknakum Min zakari wa unsah Itu tiga belasnya Perhatikan Kata Allah Jauhkan dirimu Dari prasangka Karena prasangka itu dosa Paham saya pak Berprasangka saja Gak boleh loh Dalam islam itu Dan jangan kamu mencari-cari Keburukan orang lain Karena itu sama saja Makan bangke sodaramu Sampai disini Oke masih banyak dalilnya Tapi itu saja cukup kayaknya Sampai disini Paham belum Ribai itu apa Nah Sekarang ayo kita bahas Definisinya sekarang Ya Kalau misalkan Bagaimana caranya Saya cari bahasa Supaya gak kena delikatuan ini Kalau Pak Jokowi zinah Saya tutup Saya ulang Kalau ngabalin zinah Saya tutup Kalau kiyai ma'ruf amin Umpamain izinah Saya tutup Karena kalau itu Saya buka Itu hibah Tapi Kalau seorang ulama Mengingkari fatwanya Itu gak boleh ditutup Kalau seorang penguasa Mengingkari janjinya Mencurangi rakyatnya Itu gak boleh ditutup Dan itu bukan hibah Bedakan sodaraku Kalau rakyat biasa Kita tutup Gak ada relevansinya Bahkan Seandainya korupsi pun Kalau cuma seribu rupiah Udahlah selesaikan Di balik meja Dame Umpama ini Antum Siapa namanya Ibnu Ibnu nyuri sandal Umpama Di masjid nyuri sepatu Saya tahu Yang pertama Dia bukan pejabat Yang kedua Dia cuma rakyat Panggil empat mata Ibnu Sini Saya melihat kamu nyuri sepatu Apa alasannya Buat makan Gus gak punya duit Oke Ini uang buat makan Kembalikan sepatunya Selesai Tapi kalau rezim Menteri Penguasa Ulama Lain pak Gak boleh begitu Gak berlaku Ada sini Loh gimana Saudaraku Harus diungkap Misalkan ada ulama Mengingkari fatwanya Umpama ini Haram hukumnya Memilih pemimpin Yang ingkar janji Tanda tangan Resmi fatwanya Diikuti semua umat Ulama soalnya Tiba-tiba Gak lama kemudian Fatwanya diingkari Ulama Merapat dengan orang Yang dikasih fatwa Ingkar janji tadi Itu harus dibuka Dan ini bukan Ghibah Gitu saudaraku Paham saya Paham Sebab ghibah itu Paham Bedakan Rakyat dengan penguasa Beda Jangan dihukum sama Dengan hadis Jangan dijatuhkan sama Gak sama Beda Masya Allah Ada ulama Datang di Pengadilan Saksinya Ahok Memberatkan Ahok Betul Ahok menista agama Gara-gara Saksi ulama ini Maka Ahok Difunish Dua tahun Ulama Beribawa Funishnya Fatwanya Bisa menjadi Tolak ukur Hakim mengetuk palunya Dipenjara Ahok Dua tahun Eh tidak lama Kemudian ulama Ditanya Sama wartawan Gimana Pak Kiai Setelah Menjatuhkan Fatwa Ahok itu Iya ya Nyesal saya Tidak tega Saya Demi Allah Tidak ada ulama Seperti itu Saudaraku Oke sampai disini Paham Oke Ulama tadi Kita baca Ayatnya di atas Wa minan nasi Waddawabi Wal an'ami Mukhtalifun Alwanhu Kadalik Innama Yaqsallaha Min ibadil ulama Di antara Manusia Di antara Binatang Siapa yang takut Kepadaku Dia ulama Kata Allah Begitu Berarti ulama itu Ya bolehlah Berjenggot sedikit Kayak beliau ini Bolehlah Hafal Quran Nah Palatis itu Pirantinya Harus Syukur-syukur Lulusan Maroko Itu sistem piranti Untuk melengkapi Keulamaannya Tapi kalau dikembalikan Kenilai hakikat tertinggi Dari ayat tadi Siapa yang takut Kepada Allah Dia ulama Berarti Ulama sesuai Makomnya masing-masing Petani bisa jadi ulama Pedagang bisa jadi ulama Kalau dia takut Kepada Allah Dia tidak akan mencorangi Pelanggannya Pak Lurah Kalau takut kepada Allah Dia ulama Minimal Dia tidak akan membohongi Desanya Kan begitu Anda bisa jadi ulama Semua ini Kalau di dalam hatimu Ada rasa takut Kepada Allah Loh sekarang Walaupun Mau begini Terus jalannya dibuat-buat Tapi kalau Kena OTT Operasi tangka tikus Itu bukan ulama Masya Allah Betapa mudahnya ilmu Allah ini Kebenaran Allah ini Mau anaknya Mau anaknya kiai Mau pestejebolan pesantren Tapi kalau kena OTT Sama KPK Berarti bukan Luntur ulama Kan begitu Allah ya karim Takbir Saya tidak pernah Menghibah Yang saya sampaikan ini Nyata Tuh Rezim Saya tidak pernah Menuduh Individunya Rezim Barok Allah ya Oke